Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada full foot track ini, indikator amper baterai atau ammeter sedang terjadi masalah Bisa kita lihat pada display ini, amper baterai menunjukkan angka 100 amper Artinya, terdapat abnormal pembacaan arus dari ampermeter pada full foot track ini Kemudian, kita lihat pada menu diagnostik Tidak ada kode kesalahan yang menunjukkan kerusakan pada ampermeter Pada full foot track yang lain, yang kondisinya masih normal, pembacaan arusnya sebesar minus 4 amper Dan, pada sebagian dari kendaraan full foot track, nilai dari ampermeter ini tidak ditampilkan Seperti pada video ini Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pemeriksaan dan pemecahan masalah pada kendaraan full foot track ini Letak dari ammeter atau sensor baterai charging berada di belakang dari baterai box Ammeter ini dipasang secara seri pada kabel positif dari baterai Jadi, bentuknya ammeter atau sensor charging baterai adalah seperti ini Berikut ini adalah konektor kabel dari baterai charging sensor atau ammeter Jadi, sensor ini mempunyai kode B27 Pada sensor baterai charging ini, ada 3 pin kabel yang digunakan Oke teman-teman, disini saya akan menjelaskan 3 kabel pada konektor sensor baterai ini Untuk pin nomor 1, kabelnya berwarna hitam Kabel ini adalah kabel power supply untuk baterai charging sensor Kabel ini menuju ke konektor PW, pin nomor 10 Kemudian ke konektor B, pin nomor 30 pada instrumen panel Selanjutnya, untuk pin nomor 4, kabelnya berwarna coklat putih Kabel ini adalah kabel ground Kabel ini menuju ke konektor PW, pin nomor 9 Kemudian ke konektor GB, pin nomor 2 Kemudian ke konektor MB, pin nomor 1 Dan ke konektor B, pin nomor 1 pada instrumen panel Selanjutnya, untuk pin nomor 2, kabelnya berwarna kuning Kabel ini adalah kabel untuk baterai charging sensor Kabel ini menuju ke konektor PW, pin nomor 11 Kemudian ke konektor B, pin nomor 8 pada instrumen panel Sekarang, kita pasang dulu special tool ini Untuk kabel warna hitam ini, kita pasang pada pin nomor 4 Atau kabel warna coklat putih Dan kabel warna merah ini, kita pasang pada pin nomor 1 Kabel warna hitam Kondisi dari konektor ini terpasang pada sensor baterai charging Jadi, ini adalah pemeriksaan power supply sensor charging baterai Standar pengukurannya adalah sebesar 4,5 sampai 5,5 volt Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan pada kabel warna kuning Pin nomor 2 Dengan kabel warna coklat putih pin nomor 4 Ini adalah pemeriksaan baterai charging sensor Standar pengukurannya sebesar 0,5 sampai 4,5 volt Hasil pengukurannya sebesar 4,7 volt Nilai ini melebihi standar pengukuran yang diizinkan Sekarang, kita ukur tahanan dari baterai charging sensor Kita ukur pada pin nomor 2 Kabel warna kuning Dengan pin nomor 4 Kabel warna coklat putih Hasil pengukuran sebesar 10 kOhm Untuk standar pengukurannya sebesar 6 kOhm Jadi, sensor ini sudah mengalami kerusakan Sekarang, kita bandingkan hasil pengukuran dengan Volvo Truck yang kondisinya masih normal Hasil pengukuran ini menunjukkan Tahanan pada baterai charging sensor sebesar 6 kOhm Oke, teman-teman Di sini ada baterai charging sensor yang baru Sebelum kita pasang Kita ukur dulu tahanannya Hasil dari pengukuran Untuk baterai charging sensor yang baru Sebesar 5,9 kOhm Oke, teman-teman Sekarang, kita pasang sensor yang baru Perlu diperhatikan Saat pemasangan sensor ini Adalah arah panah harus menghadap Ke arah baterai Atau ke arah sumber tegangan Kemudian, jangan lupa kita pasang juga konektor kabelnya Selanjutnya, kita periksa pada display monitor Oke, teman-teman Setelah dilakukan penggantian sensor charging baterai Atau ammeter Pembacaan dari sensor tersebut Sekarang sudah normal Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh